Oke, berapa sih kekencangan Murkrimeri sama skunderinya Simak terus Bagi yang pengen tau Jangan lupa yang belum subrek Tinggalkan subreknya, salam gaspol Oi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Bro Didin Si ganteng kalem, mekanik kita Kali ini ada motor Yamaha Al New NMAX Yang mengalami Slip bagian CVT Kemarin ceritanya Habis menerjang banjir atau gimana Menerjang banjir Habis menerjang banjir Dan alhasil motor ini jadi slip Oke, kita akan cek Bagian CVT nya Terutama Apakah air masuk sampai situ Atau memang ada permasalahan Di komponen yang lainnya Simak terus Bagi para subrekare dimanapun kalian berada Tetap jaga kesehatan Bagi yang baru masuk ke channel kami Tekan tombol subrek nya Salam gaspol Oke guys untuk bagian CVT nya Kondisinya Untuk bagian filter udara nya Mohon maaf Kondisinya Masih bersih ya Jadi Air belum sempat masuk ke bagian mesin Oke, kita cek Oke, kita cek Untuk bagian garda nya Juga aman Olinya masih bening Oke Aman ya Aman Kita akan cek lagi bagian komponen CVT nya Masih dalam proses pembongkaran Oke Simak terus guys Salam gaspol Oke, setelah kita bongkar bagian cover tutup CVT nya Di sini terlihat Kotor ya Ini kita bongkar lagi Ini pasir ya Pasir Pasir Air Bekas bawaan air Ini masuk Sudah masuk ke bagian CVT Jadi Di awal new and make ini Permasalahnya Hanya di bagian CVT nya saja ya Nanti kita akan cek lagi Kerusakannya Atau memang hanya cuma Dibersihkan saja sembuh Maunya simak terus guys Guys Terlihat tetesan di bagian CVT nya Kita lihat bersama-sama Pembongkarannya Oke Disini kita lihat Bagian sil krekasnya juga bocor ya Bagian sil krekasnya bocor Untuk komponen yang lainnya Mungkin masih bisa dibersihin Kita akan bongkar lagi Terima kasih telah menonton Oke Ini kita bisa lihat Sil krekasnya bocor ya Sil krekasnya bocor Ini bercampur dengan air juga sih Bercampur sudah bercampur dengan air kemarin Cuma ini konsumennya bagus Setelah menerjang banjir Dia langsung diam Langsung dibawa ke Bengkel ya Setelah mengetahui kendalanya Slip Ini kita bongkar Dan hasilnya seperti ini Nanti kita akan kasih tahu Ke konsumennya Jadi Kita tunggu hasilnya Bersama Bro Dindin Salam Gaspol Oke guys untuk motor Yamaha All new and make ini Kali ini kami hanya mengganti bagian sil sil krekas Sil sil pad sil penahan stem pad Gris dan sil sekunderinya saja Untuk komponen yang lainnya masih bisa dipakai ya baru dini ya masih bisa dibersihin Jadi hanya sil silnya saja yang kita ganti Oli mesin oleh gardan Semuanya masih dalam kondisi sangat aman Oke Bro Dindin masih dalam proses cleaning Kita bersihin semua dari bagian sledding Primary kipas Primary roller Sama Tanpa segandanya Kita bersihin semua dengan menggunakan bahan bakar Karena hasil-hasilnya kita ganti semua Oke Salam Gaspol Oh guys Ini hasilnya setelah kita bersihin Setelah Bro Dindin Apa ya Membersi Pokoknya ini hasil dari pekerjaan Bro Dindin ini ya Ini hasilnya Mantap Dari sebelumnya sangat kotor Oli dan air bercucuran dimana-mana Sekarang bersih Sil silnya sudah kita ganti Waktunya kita rakit orang Oke Berapa sih Kekencangan Murkrimeri sama sekunderinya Simak terus Bagi yang ingin tahu Jangan lupa yang belum subrek tinggalkan subreknya Salam Gaspol Oke Sip Dibantu sama Tim Ya Untuk All New NMAC Ringnya satu ya Murkrimnya sudah berbeda Yang jelas Kekencangannya juga Sudah berbeda dengan NMAC sebelumnya Atau NMAC All Oke Bagian primary-nya sudah Terpasang Dengan sempurna Nanti kita akan kencengin Pokoknya simak terus Yang belum tahu torsinya Nanti saya akan kasih tahu Kekencangannya Sekarang Bro Dindin Sedang merakit bagian Kopling gandanya Untuk kampas gandanya Masih sangat layak pakai Kita bersihin dulu Dengan menggunakan Amplas halus ya Agar hasilnya maksimal Karena tadi Kerendam air sama oli ya Oke Mantap Untuk Kampas yang kedua ketiga Sama prosesnya Oke Simak terus Oke guys Kita mulai pasang Bagian secondary-nya Oke Mantap Mangkoknya Mantap Oke guys Mantap Semuanya sudah terpasang Mur primary sama secondary-nya Waktunya kita kencangkan Jangan lupa guys Untuk Pengancangan mur-murnya Wajib menggunakan torsi ya Agar terhindar dari slack Mur kurang kencang Atau Mur miring Pokoknya kalian wajib Gunakan Kunci momen Atau kunci torsi Oke Berapa ukurannya Nanti akan saya kasih tau Masih bersama Bro Dindin Oke Bagian secondary sudah Kita kencangin murnya Sekarang bagian primary-nya Oke mantap Oke guys Alhamdulillah Untuk proses perbaikan CVT yang Terjadi Atau menjadi korban Keganasan banjir Dan seal Primary-nya yang bocor Sudah beres Kita perbaiki Dan kita Bersihin Bikin rapih lagi Part-part yang kita ganti Hanya bagian seal Grease Maunya seal-nya Kita ganti semua Sama grease-nya Oke guys Untuk kekencangan primary-nya Simak 76 NM Atau 7,6 KGF per meter Atau 760 KGF per centimeter Oke Untuk sekunderinya 55 NM Atau 5,6 KGF per meter Atau 550 KGF per centimeter Oke Terima kasih Brodinin Sudah membagikan Tutorial ini Semoga video ini Bermanfaat Buat semuanya Terima kasih Yang sudah menyimak Sampai detik ini Semoga video kami Bermanfaat Pokoknya Jangan lupa share Agar yang lain juga Tahu Bagi yang baru Masuk ke channel kami Yang belum subrek Tinggalkan subreknya Sampai berjumpa di tutorial selanjutnya Dengan konten-konten yang Sangat bermanfaat Khususnya menalami Permasalahan Yamaha Injective Salam Gas Selamat menikmati